Sari kata oleh SDI Media 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 Minggu lalu mungkin sudah saya contohkan ya Jadi penerapannya di paper biasanya atau di jurnal internasional Anda cari dengan kata kunci ini nanti Anda akan dapat Nah ini adalah sinonim dari standar deviasi ya Kemudian Sari kata oleh SDI Media Kemudian ada isilah rang, difference between the largest and the smallest value in data set ya Rang itu selisih atau batas atau jarak atau dari nilai paling kecil ke nilai paling besar ya rangnya ya Order statistic ini adalah metric atau ukuran yang berbasis yang berbasiskan apa nilai data yang diurut from smells to biggest dari yang kecil sampai yang besar Sinonimnya ada ranking ya Sinonimnya ada ranks atau ranking ya Order ya urut diurut Ordernya atau rankingnya bisa diketahui Nah nanti ada isilah percentile Persentile ini the value such that P percent Of the values take on this value or least n Ini antara 100 minus P P percentile percentnya Tick on the values atau lebih ya Sinonimnya adalah kuantil Ya ini adalah percentile Nilai sedemikian hingga apa P percent dari nilai yang diambil dari nilai ini ya Atau lebih kecil dari Dan lebih kecil dan 100 minus P Sebentar ini ada temannya Langsung Persentile take on the disvalue atau lebih Sinonimnya adalah kuantil Seperti itu Dari percentile misalnya 50 dan selesih ya Kemudian interquartile rank The difference between percentile ke 75 dan 25 Sinonimnya adalah EGR Nanti ada isilah interquartile rank Nilai antara percentile 25 dan 75 Ya ini adalah interquartile rank Nanti kita coba-coba dulu kita lihat rumus-rumusnya Masing-masing Nah sebelumnya kita coba review yang kemarin Min absolute deviation rumusnya seperti ini Yaitu sigma dari ini nilai data ke-nya dikurangi rata-ratanya ya Dimutlakkan Dibagi apa? Jumlah data Ini adalah min absolute deviation Kemudian variannya adalah Deviasi kuadrat Kuadrat dari deviasi standar Yaitu sigma dari XI Ini ada I-nya maksudnya ya Dikurangi X bar Kuadrat square ya Ini masing-masing dikurangkan Kemudian dikuadratkan Dan dijumlahkan sebanyak datanya Baru dibagi N-1 Ini adalah varian Kalau kita akar Hilang kuadratnya jadi S Nah ini yang disebut standard deviation Atau kalau di paper Gak ada yang disebut L2 norm Tadi ya Euclidean norm Ini untuk standard deviation Dan sudah kita bahas Dan sudah kita buat programnya Di minggu lalu ya Jadi kita sudah menyelesaikan sampai di situ Ini reviewnya Ini rata-ratanya Kita sudah bikin functionnya seperti ini Membuat function di Python Seperti ini ya Jangan lupa ada titik 2-nya ini Nah tadi dijumlahkan Dibagi jumlah datanya Itu adalah rata-rata Kemudian Kita juga sudah membuat Weighted mean Weighted mean ini adalah Bobot dikalikan datanya masing-masing Dibagi sigma bobotnya Ini juga sudah kita lakukan Kemudian Yang berkaitan dengan standard deviation Yang ini yang trim min Ini juga sudah Rata-rata dipotong ya Nah ini yang minggu lalu adalah Min absolute deviation Rumusnya seperti ini Diabsolutkan Di sigma Dibagi n Nah kita juga sudah membuat functionnya Seperti ini functionnya Functionnya bentuknya seperti ini Misalnya kita sebut saja MAD Pake urut besar Dengan input argumentnya adalah data ini Cuma 1 input argumentnya Terus jangan lupa dikasih titik 2 ya Ini cara membuat function di python Dikasih nilai awal dulu I nya sama dengan 0 Kemudian dikasih nilai awal juga Untuk bagian pembilang Nah kita akan kerjakan Selama Selama While I nya lebih kecil dari jumlah datanya Nah ini karena di python kan Indeks itu Indeks ke 1 Itu adalah indeks ke 0 ya Jadi ngitung indeks di python Atau mungkin di whatsapp Mogerman lain Gak sama Indeks ke 1 nya itu adalah ke 0 ini Nah makanya kalau Selama terpenuhi lebih kecil dari len Maka len datanya sendiri kan gak dihitung ya Misalnya jumlah datanya 7 Maka dia akan dikerjakan terus menerus Sampai data ke 6 Ya kan lebih kecil dari 7 Kenapa ke 6 Ya karena mulainya kan dari 0 Jadi 0 sampai 6 Yang akan diproses indeksnya Oke Nah kemudian Tadi kan dicari dulu Dikasih variable hitung pembilang ini Hitung pembilang yang sekarang Adalah hitung pembilang yang sebelumnya Yang sebelumnya dikasih 0 dulu Ditambah apa? Nah ini yang sesuai rumusnya Rumusnya kan data ke I Dikurangi rata-ratanya Atau data bar Atau X bar Nah ini rata-rata ya Data ke I Dikurangi rata-rata Kemudian diapakan? Dimutlakkan Pakai absolute ini ya Nah ini rumusnya X I min X bar Absolute Ini diselesaikan dulu Sampai I-nya lebih kecil Ini berlogika False Ya Dia akan dikerjakan Selama logikanya true Ini ya Jika I-nya lebih kecil dari Banyaknya datanya ini ya Selama terpenuhi Dia akan hitung terus Dijumlahkan terus Hasil Hitung pembilangnya ini Nanti bertambah terus Hasil penjumlahan Hitung pembilang sebelumnya Yang ditambahkan dengan Harga mutlak Data I Dikurangi rata-ratanya Ini terus-terus dihitung Sampai selesai Nah nanti kan Tinggal dibagi Jumlah data ya Ini sudah tidak ikut Masuk perulangan Tapi tinggal ditampung Hasilnya Hitung Pembilangnya berapa Tadi Dibagi jumlah datanya Sudah Anda dapatkan hasil Math Nah cuma ini tetap Ditaruh di sini Supaya nanti Waktu di increment Dia langsung masuk Ke data ini ya Karena hitung Pembilangnya kan Dihitung dari perulangan Maka tetap ini harus Masuk di dalam perulangan Kemudian Datanya di increment Dan di python Cara membuat increment Bisa menggunakan Salah satu ini Dimana I Sama dengan I Plus 1 Increment Satu 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 terus Atau menggunakan Ini yang lebih keren Ini ya I Plus Sama dengan Satu ya Jadi kalau Anda ketemu Ada seperti ini Di python Ini maksudnya adalah I Sama dengan I Plus 1 Kalau sudah Tinggal Pasangannya tadi While Nanti untuk menampung Hasilnya Dalam bentuk return Ini ya Ambilkan hasilnya Tadi Variable Finalnya adalah Hasil made Maka yang di return Adalah Hasil made Nah ini cara Membuat Program di Python ya Membuat function Nah dengan cara yang sama Ini adalah Fungsi untuk Min Absolute Deviation Nanti untuk yang Berikutnya Saya kira Anda Kemarin sudah Mempelajari Ini tinggal Di review Maka Untuk membuat Varian Anda tinggal Ngambil dari Program Tadi Yang dimodifikasi Dicopy saja Dari Program In absolute Deviation Ini tinggal Disesuaikan Di sini Jadi untuk Program Standard Deviation Terminnya Adalah Seperti ini Nah ini kita perlu Sedikit Bantuan Library Lain yaitu Nampi Nanti karena kita Butuh akar Ini ya Nampi Squared Jadi caranya Caranya mirip Dan seterusnya Yang kita butuhkan Sesuai rumusnya Adalah Pangkat 2 Ini Rumusnya Adalah Pangkat 2 Ini sama Caranya Seperti tadi Kita selesaikan Bagian Pembilang Kalau sudah Selesai Kita bagi Sesuaikan Rumusnya N Min 1 Maka Kita bagi Land data Ini adalah N Dikurangi 1 Sudah Kalau sudah Kita dapat Hasil Varian Kalau hasil Variannya Ketemu Maka Kita akan Memperoleh Hasil Standard Deviasi Yaitu Berupa Akar Dari Hasil Varian Cara Membuat Akar Di Python Cukup Gampang Tinggal Memanfaatkan Nampi SGRT Hasil Varian Mungkin Ada Yang Mau Lebih Kreatif Power Dari Setengah Boleh Enggak Ada Yang Mau Mencoba Yang Lain Jadi Supaya Anda Tidak Memanfaatkan Libri Nampi Kalau Anda Mau Tetap Pakai Power Power Ini Kan Standar Di Python Jadi Anda Boleh Pakai Power Tapi Power Pangkatnya Berapa Setengah Jadi akar Itu Pangkat Setengah Ini Misalnya Kalau Seperti kemarin Power 2 Pangkat 2 Adalah 4 Kalau Kita Bikin Power Power Dari 4 Tapi Setengah Berapa Berapa Boleh Enggak Gini Atau 1,5 Oke 0,5 Boleh Ya Bisa Jadi Cara Lainnya Membuat Akar Adalah Pakai Power Juga Tapi Pangkatnya Setengah Ya kan 4 Pangkat Setengah Kan 2 Itu Sama Dengan Akar Dari 4 Jadi Saya kira Anda Bisa Pakai Pangkat Setengah Juga Boleh Jadi Kalau Tidak Mau Pakai Libri Ini Biar Function Kita Tidak Pakai Libri Ini Tidak Perlu Nambai Import 6 Dan Tidak Pakai SGRT Maka Anda Menggunakan Power Tapi Pangkatnya Adalah Setengah Ini Ini Membuktikan Jadi Power Tapi Pangkatnya Bukan 2 Tapi Setengah 4 Pangkat Setengah Kan 2 Oke Ini Kita Sudah Menyelesaikan Untuk Standar Deviasi Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Dari Yang Sudah Kita Pelajari Barangkali Ada Yang Belum Jelas Tidak Ada Yang Pertanya Kita Lanjutkan Nah Hasil Perhitungan Kita Dengan Standar Deviasi Ini Misalnya Kemarin Kita Punya Data 3 Data 3 Itu Isinya Ini Ada Data Acak Seperti Ini Kemudian Kita Pakai Function Kita Sendiri Kita Sudah Membuat Function Namanya SD Ini SD Ini Ini Adalah Function Kita Untuk Menghitung Standar Deviasi Tinggal Berapa Yang Mau Dicari Standar Deviasinya Misalnya Ini Data 3 Tinggal Dimasukkan Sini Di Run Keluar Hasilnya 1,92 Sekian Nah Ini Untuk Menguji Apakah Benar Hitungannya Kemarin Kita Hitung Menggunakan Punyanya Siapa Ini Pandas Kita Punyanya Pandas Import Pandas Dulu SPD Gimana Ini Anda Harus Import Pandas Dulu SPD Berarti Nanti Cukup Pakai PD Kita Bikin Data Frame Dulu Data Frame Datanya Tadi Adalah Data 3 Maka Mat Mencari Mat Adalah Data Frame Seperti Ini Supaya Tidak Keluar Dalam Bentuk Ini Ada Tipe Datanya Ikut Keluar Cukup Dibuat Series Seperti Ini Seris Kemarin Kita Salah Kalau Pakai Uru Kecil Dia Harus Pakai Uru Besar Jadi Kita Punya Nilai Data 3 Ini Kita Seriskan Dulu Maka PD Series Serisnya Pakai Uru Besar Dari Data 3 Kita Tampung Menjadi Data 3 Series Nah Ini Tinggal .mat Mat Ini Min Absolute Division Kita Bisa Dapatkan Angkanya Ini Kemarin Sudah Kita Bandingkan Dengan Kalau Kita Menghitung Pakai Program Sendiri Sama Hasilnya Dengan Cara Yang Sama Kalau Kita Sudah Punya Data Series Mat Tinggal Kita Ganti STD Nah Disini Nah Ini Jadi Mat Ini Kita Ganti STD Kurung Buka Kurung Tutup Kita Jalankan Maka Kita Akan Dapatkan Hasil Dari Standar Deviasinya Kalau Anda Lihat Standar Deviasi Yang Menggunakan Libri Pandas Hasilnya Sama Dengan Standar Deviasi Yang Menggunakan Program Buatan Sendiri Seperti Ini Anda Sudah Yakin Bahwa Program Anda Sudah Benar Secara Teorinya Sudah Sesuai Rumusnya Secara Perbandingan Menggunakan Libri Bawaannya Pattern Yang Lain Misalnya Pake Pandas Ini Juga Sama Oke Dari Perteman Kita Yang Lalu Sudah Sampai Di Situ Kita Sudah Bisa Menyelesaikan Standar Deviasi Dan Standar Deviasi Itu Nanti Penting Sekali Bisa Anda Gunakan Untuk Berbagai Macam Analisis Data Di Statistik Ya Nah Kita Akan Lanjutkan Setelah Variasin Dan Standar Deviasi Adalah Kita Lanjutkan Di Sini Median Median Absolute Deviasin Sudah Persentil Kita Belajar Persentil Tapi Persentil Ini Agak Bukan Dalam Untuk Function Kita Susah Bikin Function Seperti Ini Nanti Kita Langsung Cek Pakai Ini Saja Pakai Bawaannya 6 Jadi Ini Penjelasannya Seperti Apa Mungkin Anda Bisa Baca Disini Jika Kita Memiliki Event Number Data Genap Dimana N nya Itu Event Ini Berarti Datanya Genap Jumlahnya Jadi Jumlah Datanya Genap Bukan Ganjil Dan The Persentil Is Ambiguous Under The Preceding Definition Ini Maka Persentil Nya Itu Ambigu In Effect We Could Take On Any Value Between The Order Statistic Diurutkan Dari XJ Ke XJ Plus 1 Sedemikian Apa Dimana J nya Memenuhi Ini Jadi Kita Urut Dengan XJ Ya Kan Di Order Statistic Nya Di Order Di Urut Di Ranking Dari Yang The Smallest To The Largest Dari Yang Baling Kecil Ke Yang Besar XJ N XJ Plus 1 Dimana J nya Satisfied Memenuhi Ini 100 Kali J Dibagi N Lebih Kecil Sama Dengan P Nah P nya Kan Persentil Lebih Kecil Dari 100 Dikali J Plus 1 Dibagi N Ini Agak Susah Memahaminya Jadi Kita Punya Urutan Data Itu Dalam Bentuk J N nya Kan Jumlah Datanya N nya Tetap Jumlah Data Jadi J Per N Ini Kan Berarti Data Ke J Terhadap Keseluruhan Dikalikan 100% Atau Dikalikan Dengan 100 Ini Lebih Kecil Daripada P Persentil Yang Diinginkan Lebih Kecil Dari 100 Kali J Plus 1 Jadi J Yang Kedepan Yang Kemudian Atau Yang Lebih Besar Atau Yang Diurut Berikutnya Dibagi N Nah Secara Formal Formally The Persentil Is The Weighted Average Atau Apa Rata-Rata Terbobot Dari Ini Persentil P Ya Persentil Dari P Itu sama Dengan 1 Dikurangi W Bobotnya X J Ini dengan Datanya Ditambah W Ini kali Bobot Ditambah Bobot X J Kedepannya C Plus 1 Ini Bikin Ini Agak Susah Membayangkannya Jadi Kan Harus Ditahui Bobot Dulu Dan Seterusnya For Some W Between 0 And 1 Dimana W Nilainya Antara 0 Dan 1 Statistical Software Has Slightly Differing Approach To Choosing W Di Harapkan Bisa Membantu Mencari Pendekatan Nilai W In fact The R Function Oh Ini Fungsi R Kita Tidak Pakai R Pakai Python Ini Yang Penting Rumus Dari Persentil Dulu Saja Ya Mungkin Kalau Ya Precise Definition Mencari Nilai Persentil Nya Dimana Pembayangkannya They Could Take Any Value Between The Order Setelah Diurutkan Ya Jadi P Misalnya Ke 50 Persentil P 50 Adalah Ini C Per N Dikali 100 Ini Lebih Kecil Dari 50 Lebih Kecil Dari 100 Dikali C Plus 1 Per N Gitu Berapa Gitu Nilainya Berapa Dari Persentil 50 Nah Ini Sebenarnya Kalau Mau Dicari Sebenarnya Mungkin Bisa Tapi Kita Agak Kesulitan Ya Membuatkan Ininya Jadi Functionnya Seperti Apa Nah Ini Tapi Di Python Sudah Ada Dengan Libri Namanya Persentil Sebentar Ya Ini Tadi Kita Di Sini Kita Sudah Punya Data 3 Ini Kalau Mau Kita Cari Persentil Kita Tinggal Memanfaatkan Bawaannya Nampi Np Dot Persentil Persentil Dari Apa Misalnya Persentil 50 Persentil K 50 Dari Data Ya Sudah Saya Agak Lupa Persentil 50 Cara Nuliskannya Persentil Kita Bisa Cek Di Contoh Contoh Di Internet Ya Saya Ada Cek Juga Di Internet Sudah Ini Agak Lambat Kita Coba Saja Nanti Kalau Error Biarkan Ya Bi Yang Mau Kita Cari Persentil Nya Kan Data 3 Ya Data Ini Laptop Saya Jadi Macet Ini Seperti Ini Misalnya Kita Akan Mencari Nilai Persentil Dari Data 3 Yang Ke 50 Mudah Mudah Tidak Salah Ya Kalau Error Nanti Kita Cari Cara Kita Coba Jalankan Oh Tidak Salah Jadi Memang Seperti Ini Jadi Caranya Adalah Menggunakan Libri Nampi Kita Menggunakan Keyfort Standard Tulisannya Ini Ya Punyanya Nampi Dengan Persentil Keyfort Standard Perintahnya Adalah Persentil Tinggal Datanya Kemudian Persentil Ke Berapa Terus Tadi Ada Yang Khas Di 25 Dan Di 25 Dan Berapa Tadi Tadi Kita Baca Dimana Ya Ada 25 Dan 75 Mungkin Ada Di Sini Nggak Dibat 25 Dan 75 Ini Yang Disebut Interquartial Ring Atau EQR Ya Common Measurement Variability Is Difference Between Persentil Ke 25 Dan Persentil Ke 75 Yang Disebut Interquartial Ring Ya Ini Nah Ini Kita Bisa Pakai Contoh Ini Disini Ada Contoh Yes Simple Example Kita Punya Data 3 1 5 Dan Selusnya Resort Diurutkan Kita Get 1 2 3 Dan Selusnya Maka Persentil Kedua 5 Nya Adalah Berapa Dan Persentil Ketujuh 5 Nya Adalah Ini Sehingga Interquartial Ring Adalah Tinggal Dikurangi Ya Interquartial Ring Nya Adalah 65 Dikurangi 25 4 Software Can Hacks Likely Different Approach That Sisa Ini Kita Ambil Ini Saja Kita Coba Kita Tes Ini Di Alaman Part 1 Kalau Anda Mau Coba Itu Anda Control C Coba Dijalankan Di Sini Nah Sini Ya Ini Jangan Dalam Code Markdown Dulu Kita Paste Di Sini Nah Ini Jadi Common Measurement Apa Yang Paling Umum Digunakan Dalam Variability Dan Variabilitas Yaitu Antara Persentil Ke 25 Dan Ke 75 Persentil Dinamakan Inter Quartal Ring Atau IKR Ini Sample Example Nah Ini Kita Buat Datanya Ini Insert Below Kita Misalnya Kasih Nama Data Empat Ya Isinya Adalah Ini Nah Ini Data Empat Nya Kemudian Kita Urut Iya Kan We Sort This Ya Gata Empat Kita Urut Pake Apa Sort Nanti Enggak Data Empat Urut Kemarin Pake Apa Ya NP Sort Mau Enggak Data Empat Coba Data Empat Urut Oh Ya Jadi Bisa Pake Sort Saja Pake Punyanya Nampi Ini Sudah Urut Datanya Jadi Kita Sudah Punya Satu Dua Tiga Tiga Ini Sudah Mirip Yang Di Contoh Ini Yes Example Data And We Sort This We Get Ini Nah Sekarang Tampilkan Setelah Diurut Tampilkan Persentil Ke Dua Lima Dan Ke Tujuh Lima Persentil Dua Lima Itu Sama Dengan Apa Punyanya NP Dari Persentil Dari Data Yang Sudah Diurut Data Empat Urut Koma Berapa Dua Lima Ya Ini Untuk Ini Supaya Keluar Datanya Anda Tinggal Print P Dua Lima Nah Ketemunya Dua Koma Tujuh Lima Ya Kan Oh Disini Kau Dua Koma Lima Ya Kau Beda Kemudian Kita Kita Cek Sekalian Kita Copy Dari Sini P 75 Dari Sini Kita Cek 6,25 Ya Nah Sehingga IqR 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 Atau Ini Apa Interquartial ringnya Jadi kan tinggal Ring yang ke 75 Tadi Dikurangi Ya IqR Nya adalah Gimana IqR Nya Sama Dengan P75 Dikurangi Dengan P25 Ya Pin IqR 5 Agak Beda Ya Ini Kita Pakai Bantuan Python Disini Disini Kita Punya Ini We Start To Get Persentile Is And Persentilnya Sekian Kalau tidak Diurut Gimana Ini Coba Kalau tidak Diurut Sama Enggak B25 Yang B And P Persentil Dari Apa Data 4 Tapi Tidak Diurut 25 Ini Dibiasakan Dikasih P25 B Sama Itu Ini Diurut Enggak Diurut Juga Sama Ketemunya Kemudian Yang Data 4 Enfield 75 6 5 5 5 5 5 5 5 Jadi Di Persentil Di Dalemnya Ini Mungkin Sudah Diurut Ini Sama Dia Ini Hasilnya Sama Jadi IQR B Yang B Kita Dapatkan P 75 B Dikurangi P25 P I QR Untuk Yang B 5 Jadi Ini Kelihatannya Yang Di Buku Barangkali Yang kurang Tepat Jadi Di Buku Ketemunya 4 Ini Kita Menggunakan Persentil Punyanya 6 P Ketemu Beda Seperti Ini Atau Kita Bisa Memanfaatkan Yang Lain Boleh Enggak Ini Saya Enggak Tahu Ada Apa Enggak Disini Ini Misalnya Menggunakan Series Yang Series Tadi Tapi Di Urut Dulu Kalau Menggunakan Pandas Kalau Anda Menggunakan Pandas Disini Ada Enggak Di Pandas Serisnya Seperti Ini Biar Tidak Lupa Pandas Juga Mencoba Cari Yang Lain Kira Kira Kalau Anda Cari Bisa Enggak Seperti Yang Dicontoh Karena Kemarin Standar Deviasi Yang Menggunakan 6 Pi Jika Berbeda Dengan Yang Dipandas Karena Perbedaan Sedikit Rumus Ini Yang Untuk Persentil Ini Disini Juga Beda Dengan Yang Dicontoh Di Buku Ini Dibuku Kan Ketemunya 4 Tapi Kalau Misalnya Memang Ada Selisih Itu Biasanya Ada Perbedaan Sedikit Sekarang Data 4 Series Ide Series Dari Data 4 Data 4 Series Bisa Bisa Gak Kita Cari Persentil P25 Ada Oh Gak Ada Ini Tidak Ada Persentil Di Punyanya Pandas Jadi Kita Tidak Bisa Pakai Yang Bisa Kita Pakai Yang Pakai Ini Apa Namanya Nampi Seperti ini Jadi kita pakai persentil Nah ini sebenarnya angka 75 dan 25 ini Ini nanti dipakai di Ada istilah boxplot ya Tapi kita belum sampai di boxplot sepertinya Kita Tapi sudah ada persentil Tidak ada Atau kita coba langsung saja ya Yang ini tadi sudah Terus kita pakai rumus yang persentil Cuma kenapa agak sedikit beda dengan di Buku saja ya Ini kan di sini Ketemunya 4 Coba Anda cari cara lain di google mungkin Mencari persentil di python Dengan data ini Dengan data yang ada di buku Apakah hasilnya sama seperti persentilnya nanti Atau Anda bisa dapatkan langkah yang lain ya Ini sebenarnya enggak bisa yang pakai pandas Kita delete saja Nah kita biasanya ada pengepotan Boxplot di Apa? Di Di ini Di persentil Pakai import Saya lupa perintahnya Pakai Pyplot ya Pyplot Pyplt Pyplt Matplotlib Jadi punyanya Matplotlib Matplotlib Pyplot Madplotlib Pyplot Spt Benar enggak? Atau Oh ya Benar ya Nah, sekarang kita bisa plot dari data serisnya ini. Nah, ini ada contoh di, seperti ini ya. Ini contohnya pakai box plot. Dikasih X label, PLT show. Ini kita bisa copy. Nah, ini matplotlib, pyplot, SPLT. Kemudian di sini kan tadi data serisnya. Gak usah seris. Yang seris ini tadi tidak berhasil. Yang kita pakai adalah data 4 saja ya. Data 4. Nah, ini. Cuma ada data 4 saja dan data 4 urut. Kita coba yang data plot saja. Ini ya. Ini contoh box plot. Ini biasanya berkaitan dengan IKR tadi ya. Save, enter. Nah, bentuknya begini. Nah, ini nilainya adalah IKR-nya. Oh, ini dia lebih tepat 4 hasilnya ya. Jadi, yang pakai 6P ketemunya kan 3,5. Nah, tapi setelah kita tes menggunakan box plot, seharusnya 4 hasilnya. Ini, ini box plotnya menyatakan 4 di sini ya. Ini kan gambar box plotnya adalah 4. Jadi, 4 ini harusnya sama seperti contoh yang mana? Ini penjelasannya ini. Penjelasannya buku ini kan harusnya 4. Dan memang kalau kita coba, 4-nya kan memang berhasil ini. Sesuai box plotnya ini. Jadi, harusnya nyambung. Ini juga harusnya 4. Anda bisa coba dengan yang lain, nanti akan ketemu yang sama. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana mencari persentil yang lain selain memanfaatkan NAMPI ini. Ini kan kalau pakai NAMPI ketemunya beda ya. Ketemunya kan 3,5 ini. Meskipun diurut, ternyata juga sama. Tidak diurut juga sama. Ada yang bisa menemukan 4? Bagaimana? Ada yang sudah menemukan, Pak? Kalau tidak ada, kita cari di Google ya. Ini masih ada waktu, sebentar, sedikit lagi. Jadi, persentil, persentil, put, gitu, atau apa, programming, using, python, kalau mau pakai pandes. Data frame, kuantil, persentil rank, data series, how to calculate persentil in Python, gitu, example. Coba yang lain jika nyari-nyari, kita ada waktu sedikit mungkin. Jadi, maksudnya hasilnya, kalau kita pakai, ini, kalau kita pakai NAMPI, juga keluar persentilnya ya. Tapi, hasil persentilnya kok berbeda, dengan yang dicontrol. Seperti kemarin, kita bikin standar deviasi, pakai NAMPI, kan rumusnya berbeda, dengan dipandas ya. Jadi, kita akhirnya pakai yang dipandas, supaya cocok dengan teorinya, karena sebenarnya, tergantung rumus yang digunakan ya. Rumus yang digunakannya, enggak sedikit berbeda, nanti berbeda di, di hasil akhirnya. Nah, ini masalahnya kan, ada yang sudah umum, di, statistik yang disebut box plot ini. Jadi, box plot ini kan, untuk mendapatkan, ini yang angka 75-nya di sini, 6, ini ya. Ini 6,nya tadi, yang aslinya, yang aslinya, yang aslinya ini, 6,5 dikurangi 2,5 kan. Nah, 6,5-nya itu adalah yang tertinggi, yang atas, ini, ini kan 6,5, 6,5-nya di sini, kemudian di bawahnya ini, 3 berapa, kemudian dapatlah nilai tengahnya adalah 4, hasil pengurangannya. 6,5 dikurangi 25, ketemunya 4. Nah, sementara kalau kita menggunakan persentil, dengan numerical python NP, ketemunya adalah 3,5. pembuktian lain, menggunakan box plot, ini kan kita enggak ngapa-ngapain, langsung plot plot spot-nya saja, box plot-nya. Jadi, box plot ini juga EQR, ketemunya 4, yang merah ini. sedangkan yang ini 2,5, yang ini 6, 6 berapa tadi, 6,5. Mungkin ada ide yang lain? Ini ada yang lain, mungkin kita bisa, ya sama ini, pakai 6% ya. Kalau tekan persentil tadi, sudah, kalau yang pakai persentil ini, kita sudah melakukan, bukan, tapi hasilnya kebeda. Yang kita lakukan, sudah seperti itu. find persentil X column, di F data frame, kuantile. seri sebagai kuantile. Kuantile. Kuantile ya. Anda sambil mencoba juga, dicari. Ini tadi yang pakai seris, sebenarnya kita belum coba, yang pakai kuantile ya. orang lainnya pakai kuantile. Jadi, data 4 serisnya, kemudian data 4 seris, kuantile. dari 75, salah. Di sini ada kuantile. Ada komanya. Oh, ini. Jadi, pakai titik 75. Ini juga keluar rangkanya 6,25. Kemudian, ini kita kasih 6, enggak apa, seperti ini juga. Kita bikin yang 25. ketemunya 2,75. Sama seperti yang 6, 6,25 dan 2,75. Kok sama seperti di. Jadi, kita pakai pandas, yang pakai seris juga ketemu ini. Sehingga EQR, EQR yang pakai pandas, ini tinggal dikurangi yang yang kuantile 7, dikurangi dengan kuantile 25. 75 dikurangi 25 ya. Semuanya? Oh, ini. EQR C. 3,5 juga. Ya, sudah. Ini berarti hasilnya 3,5 ini sama seperti kita menggunakan apa? Menggunakan NAMPI. Ini yang di NAMPI kan ketemunya juga 3,5. Ini ya, kita menggunakan kuantile di Python. Seperti contoh yang di, ini kalau Anda cari di Google kan ada. Ini kan find persentile ke 95 di menggunakan kuantile .95 ya. Jadi, bisa juga menggunakan perintah itu. Hasilnya kebetulan kok sama dengan di numerical Python di NAMPI ya. Sehingga kalau kita kurangkan ketemunya 35. Nah, kita masih penasaran kenapa gambarnya ini di 4 ya. boxplot dari data 4. Jangan-jangan kalau data 4-nya kita urut. Kita urut. Tetap ya. Diurut pun tetap. Oke, enggak apa-apa ini. Biarin dulu. Yang penting kita sudah dapat memperoleh persentil dengan cara Python. Di sini menggunakan numerical Python atau kita juga bisa menggunakan pandas. Nah, ini yang menjadi penasaran kita. Nah, ini tolong dicari. Ini ada waktu seminggu. Kenapa berbeda dengan yang ada di ini penjelasan alaman berapa tadi. Kenapa di sini disebutkan persentilnya itu untuk ke 25 dan ke 75 berbeda. Yang 6,5-nya sama. Yang berbedanya di 2,5-nya ya. 6,5-nya sama E625 ya. Yang sama yang mana? 275 6,5-2,5 sementara yang kita hitung berapa? 6,25 sama 275 ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya atau mau memberi alternatif jawaban kira-kira yang di buku ini yang benar atau di numerical python di Nampi atau di Pandas. Karena di Nampi dan di Pandas dua-duanya hasilnya persentilnya berbeda ya. ini yang halaman 41 ini kita potret ini buat PR mungkin Anda buat tugas coba dicari atau dicek kebenarannya benar enggak dapat inter kuartelnya 4 gitu. Atau ada yang sudah memberi komen di kita di sini? enggak ada. Tidak ada. Gimana mungkin kira-kira ada yang tahu jawabannya? Atau kita cari dulu ya. Jadi cara mencarinya Anda cek di alaman ini alaman part 1 di alaman part 1 kan ada contoh ini common measurement dan seterusnya ini dan ini sudah kita tuliskan di contoh mungkin contoh saya ini yang ini ya atau ininya saja ya langsung coding ini saja ya codingnya ini saya kirim di science data 4 saya kirim di group saja nanti Anda langsung jalankan Anda cari mana yang benar mengajar .com praktikal bison output sense data 4 itu ditambahkan rumus-rumusnya ya kalau rumus-rumusnya saya kira ada yang dipakai mat min 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 trim must mit stream apa lagi varian varian oke itu Anda coba jalankan di tempat Anda kemudian Anda cari mengapa di buku alaman 41 ketemunya persentil dari 25 adalah 65 persentil dari 75 adalah oh kebali ya yang 75 tadi 65 yang 25 2,5 ya dengan data yang diberikan adalah ini 3153 dan seterusnya setelah diurut seperti itu kemudian Anda cari persentil nah ini Anda coba buktikan kira-kira mana yang benar apakah yang menggunakan ini kita menggunakan NAMPI NP ini ya setelah kita NAMPI persentilnya akan ketemu beda sehingga inter kuantilnya inter kuartil inter kuartilnya inter kuartil ring ya ketemunya adalah IKR nya di kita 35 tapi di dia 4 tapi anehnya kalau kita cek menggunakan boxplot ini di 4 ya oke saya kira itu mungkin Anda bisa buat seminggu ke depan barangkali ada yang sudah tahu jawabannya bisa dikirim ke grup kira-kira mana yang benar nanti Anda coba apa buktikan tapi kita ini sudah menggunakan NAMPI dan pandas dua-duanya menyatakan IKR nya 35 atau cara membaca boxplot kita ini yang kurang tepat ya di mana kira-kira yang oke ada pertanyaan kita sudah menyelesaikan bab yang ini sampai di persentil nanti Anda boleh menggunakan pendekatan lain jadi sebenarnya kan persentil cukup banyak dibahas di internet ya cuman kita belum cek masing-masing menggunakan rumus yang berbeda tapi pada intinya ini persentil ini sebenarnya penting juga sih untuk melihat di mana posisi dari kalau data kita itu data rata-rata yang aman di posisi berapa ya itu biasanya tadi di interquartial ring itu biasanya yang diambil ya seperti itu untuk pertemuan kali ini nanti silakan dipecahkan teka-teki ini yang di alaman 41 ini mengapa dia menyebutkan persentilnya atau EGR-nya terutama ya 4 ya sementara kalau kita hitung menggunakan numerical python NP dan pandas dua-duanya menyatakan 3,5 nah ini mudah-mudahan kita bisa jawab minggu depan kalau ada atau ada yang sudah bisa bisa kita tuliskan di grup penyebabnya ya seperti itu mungkin ada yang mau dikomentari atau ada yang mau bertanya tidak ada sudah cukup ya baik kalau sudah cukup nanti Anda lanjutkan dulu tadi programnya sudah saya kirim di grup juga nanti Anda silakan pelajari kemudian cari jawabannya kenapa di buku yang kita pakai di buku acuannya yang punya Bruce itu ada sedikit perbedaan hasilnya dengan kalau kita menghitung menggunakan program python nah itu coba dicari dalam waktu seminggu ke depan siapa tahu ada yang bisa menemukan jawabannya mungkin perbedaan di rumusnya seperti kemarin standar deviasi yang digunakan NAMPI berbeda berbeda dengan yang digunakan menggunakan pandas sehingga kalau rumusnya ada sedikit berbeda hasilnya juga akan berbeda baik saya kira demikian yang penting Anda sudah bisa mencoba menerapkan mana secara konsep dan mana secara teori secara praktek paling tidak menggunakan salah satu bahasa programan python untuk membantu analisis di statistik saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk persembahan kali ini kalau misalnya ada yang mau bertanya saya persilahkan tidak ada baik kalau tidak ada saya cukupkan sampai disini dulu insya Allah ketemu lagi minggu depan ya terima kasih saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh masih pak ya sama-sama